Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Carlos Lee di Periklindo Electric Vehicle Show 2023. Yuk kita sama-sama melihat inovasi-inovasi apa yang ditawarkan. Halo semuanya, selamat datang di vlog Carlos Lee. Mari kita sama-sama saksikan perkembangan kendaraan listrik di Indonesia pada pameran ini. Yuk kita mulai dari hall B3, langsung disambut oleh Wuling yang memerkan si compact 4-seater cerdas Wuling REV yang bisa Anda dapatkan di harga 243 juta rupiah untuk standar range dan 299,5 juta rupiah untuk long range. Jadi gak repot-repot lagi buat masang dashcam, ada USB, terus another USB port, 2, terus ini canteran ibu-ibu belanja nih. Ini buat cangkir kopi saya. Oke, lihat badan raksasa. Kedua varian sama-sama menggunakan pameran. Dan transmisi single reduction gear. Baik standar range maupun long range berpenggerak belakang dengan tenaga motor 40 HP, namun baterainya berbeda 17,3 kWh untuk yang standar range dan 26,7 kWh untuk yang long range. Lalu disc brake depan belakang untuk yang long range dan belakangnya teromol untuk yang standar range. Lalu untuk yang standar, perkiraan jarak tempunya 200 km dan 300 km untuk yang long range. Menurut Anda, worth it gak perbedaan 50 juta untuk 100 km lebih jauh? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Oke, launching TVV sama 3 Bingo. Akhirnya, keduanya saya lihat pakai atap pala sendiri. Biasanya cuma lihat di Instagram tersebut ini. I see it for real. Let's check it out. Wuling Bingo sendiri sudah diperkenalkan di negeri asalnya China. Dengan dimensi seperti Honda Jazz, mobil ini mempunyai jarak tempu yang sama dengan RE-V, namun tenaga yang dihasilkan dari motor elektriknya dihadirkan dalam 2 varian yang 1 sama dengan RE-V dan 68 HP untuk yang bertenaga lebih. Kira-kira berapa ya harganya di Indonesia? Selain di PEVS 2023, pouch-in QEV ini juga sempat meja yang dipameran dulu. Desain futuristis yang terlihat seperti kapsul di luar dan pesawat luar angkasa di dalam, dengan lampu seperti mata yang mengotak dengan dimensi yang sedikit lebih pendek dan lebih lebar daripada RE-V. Baterainya cukup besar 31,9 kWh, dibekali dengan motor 53 HP. Melihat dari luar ke dalam, sepertinya mobil ini banyak dibekali fitur berkendara ya. Oke guys, FSK keluar, fresh out of the car. Mobil listrik berjenis minibus blind van ini sudah diproduksi lokal. Sangat dinanti untuk angkut barang, sudah terlihat di jalan beberapa digunakan oleh DHL. Dengan kapasitas kargo yang bisa memuat 4,8 meter kubik. Dengan maksimal 750 kg ini, Glora EV blind van dihargai 350 juta rupiah. Hmm, mobilnya agak sekali. Sisi nyetirnya, seperti ini. Pas transmisinya, kulit sempurna. Bulu pencurik. Jadi guys, bagaimana kira-kira cocok kan nih, Koko Carlos di sini? Mengendarai mobil ini. Apakah seorang Koko Carlos cocok untuk berniaga dengan mobil ini? Silahkan drop di komentar ya. Pertamaian, apa yang kalian pikirkan tentang kira-kira? Tapi layarnya sudah touch screen ya? Sudah touch screen ya. Tidak ada pengatur setirnya. Ini setirnya fix. Tidak ada pengatur setirnya. ini setirnya fix ukurannya same same jadi no other choice this is just the position posisinya fsk ada leveling lampu cuma ilustrasi the panel still fails harganya ekonomi sepatutnya V60 AC ini panel AC nya wah masih ada lighter mantep nih masih ada lighter bro tadaaa masih ada lighter mantep mau mobil sekarang sudah pada ganti USB slot asbak ya terkas pakai cuma oke kalau dibuka segini masih berfungsi lah kalau dibukanya cuma segini buat apa ya oke mungkin cukup main-main sama mobil mobilnya sama kita tidak kalah menarik DFSK juga memboyong Ceres sebagai salah satu bagian dari strategi DFSK untuk passenger electric vehicle dengan menghendirkan Ceres S1 yang berhasil menarik perhatian para pengunjung terlihat desainnya lebih sederhana memiliki dimensi yang sedikit lebih besar dari kompetitornya Wooling REV namun wheelbase nya sedikit lebih pendek walau begitu ia masih terlihat futuristis imut oke jadi setelah main-main sama bagasinya Ceres terkata ada tuas tuas kayaknya oke ini bukan ada alam bisa oke mainnya oke ini bisa tapi belum auto ya tapi at least dia udah di droly ini penampakannya nah ternyata bisa juga buat baby car seat udah isofix suatu yang membawa keluarga terasa yang penting dalam pilihan juga ditawarkan dalam 2 varian yakni standard dan luxury dengan jarak tempuh 180km untuk yang standard 13,8kWh dan 220km untuk yang luxury 16,8kWh dengan tenaga yang dihasilkan dari motor elektriknya sama dengan kompetitornya yakni 40hp ini gue ada di Ceres jadi sama nama Paucin nama Uling kalau di FSK ini ada brand lagi namanya Ceres oke kita coba mobil yang benar-benar jadi kompetitornya si Ceres yang satu ini kayaknya untuk power window nya ini blok auto tapi udah electric parking brake sama udah auto hold nah terus untuk kontrol-kontrolnya nih oh yang ngomong-ngomong ini plastik 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 luar biasa plastiknya nah plastik banget nah kayak ini lombang AC oke lombang AC banget nah ini juga plastiknya berasa banget ya tapi what can you expect ini dia punya pocket nah dia juga kayak Uling juga ada cantelan cuma satu terus ini USB slot terus ini terus layangnya terada nah cuma dia posisi kemudian ini keren sih sebenarnya udah flat bottom udah simulator ya it's actually nice also the cruise control ya terus untuk telepon sama volume nah cuma sayangnya satu ini fix banget nih gak bisa di setel jadi emang udah tetep kayak gini aja cocok-cocok-cocok kan dah jadinya yang makalan posisinya ergonomis oke sebenernya cukup menarik sih ya tapi sayang plastiknya terlalu berasa oke kita lihat sini sini udah LED atau belum belum LED masih halogen tapi itu gampang tinggal ganti nah oke ini dia untuk sun visor tapi gak ada vanity mirrornya jadi kalau buat cewek-cewek yang mau ngaca ngacanya ada di sini ya gimana wajah saya udah di kena bedak atau bedaknya miring-miring nah oke tapi sayangnya di sini gak kita gak bisa lihat menu-menunya oh iya ngomong-ngomong ini tuas transmisinya nih ya kayak gini dia modelnya nah enak juga sih ya main-maininnya nah terus ini untuk tuas viper nah tuas lampunya di sini ya sama tuas sandnya oke coba kita rasain sendiri ini dibuka terus geter guys oke lagi-lagi kita peragakan lagi hahaha geter guys oke untuk kursinya dari sini ini ya sebenarnya ini posisi netir air yang paling penting ya coba kita rasain sendiri ini dibuka terus geter guys oke lagi-lagi kita peragakan lagi hahaha geter guys oke untuk kursinya dari sini ya sebenarnya ini posisi netir air yang paling penting ya untuk mobil ini coba bagaimana rasanya duduk di belakang air let's see it now terima kasih terima kasih tapi aman sih sebenernya not bad lah, cuma palingan yang duduk depan lain padalan kena pijitan ekstra dari Uncle Carlos yang pasti nempel untuk badan tinggi ya, nempel banget ini beginilah 180 lawan 180 cuma sebenernya not bad oh iya, kayak one you discover at least dia ada hand rest lah ya gue buat orang yang sedikit lebih pendek dari saya gak masalah masih gak senempel ini kakinya ya lo peti sebenernya untuk naik rumput sebelah kanan harganya tentu lebih murah daripada kompetitor yang beredar pada saat ini namun lihatlah penghargaan yang diboyok oleh boot DFSK pada PEVS 2023 ini congrats DFSK di PEVS 2023 ini Morris Garage alias MG juga gak ketinggalan dengan andalanya MG4EV inovatif berkualitas tinggi dan lebih murah daripada kompetitornya saat ini kapasitas baterai 51 kWh dan perkiraan jarak tempuh 125 km dengan tenaga 120 hp terbilang good deal untuk dihargai 650 juta rupiah untuk yang tipe Ignite dan 300 juta rupiah untuk varian Magnify iSmart keduanya tidak milky perbedaan dapur pacu namun perbedaan itu ada pada lampu belakang signus simbol dekoratif light pada varian Magnify iSmart spoiler twin arrow pada varian Magnify iSmart warna interior black pada varian Ignite dan two tone grey pada varian Magnify iSmart yang paling banyak perbedaannya adalah pada fitur sensor keselamatan yang banyak disematkan pada varian Magnify iSmart terlihat berada di bawah sangat berdiri terakhir setelah kemudian tentu mengambil dikocit jika ikan tidak berada di bawah seperti ini tetap tanah jika tidak memiliki serai serai dari serai yang lebih serai masing mereme selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati untuk hiburan pengunjung juga bisa lihat beragam inspirasi modifikasi Wooling Air EV yang menunjukkan bahwa mobil listrik juga bisa seru mini gak ketinggalan juga memamerkan mini elektrik terlihat nah kalau ini proper lah ya terpasti dan teleskopik gue happy banget startnya terus ada material premium yang tidak diragukan material premium yang tidak diragukan ini juga proktor ini juga proktor oke, kita coba lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tentang terima kasih Ambient lights check, seal plate check Ini keremonan cewek-cewek banget nih Apinya juga oke banget sih Amity mirror ditambah lampu Harman kardon premium audio check Tuas kontrol rasa BMW check Iconic bernilai historis ditambah dengan sentuhan masa depan Secara model, mini ini menggunakan basis model 3 pintu dengan restyle khas kendaraan listrik Mereka Oke, dengan kapasitas baterai 32,6 kWh, mobil ini dapat menempuh sekitar 230 km untuk pengisian ulang dayanya, dan didukung dengan motor elektrik yang menghasilkan 184 hp. Performa yang menjanjikan ya? Lalu harganya? Lewat dari 1M sudah jelas. Sayangnya pada kesempatan kali ini, saya tidak bisa test drive pada satupun EV pada pameran ini dikarenakan SIM saya yang sedang diurus ulang. Oke, makan dulu sebelum cabut ya guys. Nah, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Dan juga thank you untuk special guest invitation-nya dari teman gue, sinoauto.id. Oke, semuanya sampai jumpa di next Carlos Lee Vlog. Terima kasih.